Siapa sangka jika tak hilalat di tubuh kita ternyata ada yang membawa ke penuntungan dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian apa kabar anda hari ini Salam sejahtera saya ucapkan dan selamat menaikan ibadah puasa bagi anda yang menjalani Terima kasih telah mampir di channel ini di channel Konek TV dan selamat menonton Teman-teman sekalian yang saya hormati pada video kali ini saya akan meng-share sebuah mitos yang dipercaya oleh banyak orang hingga saat ini Yaitu mitos tentang tahi lalat Ya saya lalat yang mungkin dianggap remeh dan tak bermakna Ternyata menurut mitos yang berkembang di dalam masyarakat kita Termasuk dalam kepercayaan berbagai agama di muka bumi Khususnya di Jawa memiliki arti tertentu yang bisa membawa hoki atau pertanda keberuntungan dalam hidup anda Percaya atau tidak ini adalah sebuah mitos terkadang benar entah karena kebetulan dan juga bisa saja keliru Untuk mengetahui tahi lalat seperti apa yang dianggap membawa keberuntungan Berikut saya jelaskan 8 jenis tahi lalat berdasarkan lokasinya di tubuh Artinya jika anda memiliki tahi lalat di salah satu dari 8 bagian tubuh tersebut Maka menurut mitosnya tahi lalat tersebut adalah pembawa hoki atau keberuntungan Tapi ingat jangan percaya sepenuhnya ya Karena ini mitos Ada baiknya kita menganggiri sebagai bentuk karunia Allah SWT Jika benar pembawa hoki anggaplah keberuntungan tersebut semata-mata adalah karunia dari Allah SWT Tak pernah bosan saya ingatkan Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini Saya ingatkan selamat datang dan selamat menonton Juga silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya Bagi yang subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Amin Dahi Tahi lalat dianggap membawa keberuntungan apabila terletak di bagian dahi atau jidat Mitos ini datang dari kepercayaan Hindu Dimana umat Hindu sangat percaya bahwa tahi lalat di jidat atau dahi adalah pembawa hoki atau keberuntungan Tapi perhatikan pula posisinya apakah di bagian dahi kanan atau di bagian dahi kiri Karena artinya akan berbeda Jika tahi lalat itu berada di sebelah kanan dahi Maka dipercaya akan punya banyak uang dan sering kepergian Jika berada di sebelah kiri dahi maka menunjukkan Anda adalah orang yang pelit dengan uang Mungkin karena sifat kulit Anda inilah maka Anda menjadi orang kaya atau memiliki banyak uang Banyak simpanan, banyak tabungan Sekali lagi ini kepercayaan dari umat Hindu ya Yang nomor dua alis Nah selain dahi lokasi kedua di tubuh yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan adalah alis Ya jika Anda memiliki tahi lalat di antara alis Ini bisa berarti kekayaan luar biasa dan kesehatan yang baik di masa depan nanti Tahi lalat di ujung alis dan juga menunjukkan kebahagiaan dan keterampilan interpersonal yang hebat pada diri Anda Benar atau tidak sebaiknya Anda berdoa kepada Allah SWT memohon agar mitos tersebut benar-benar terjadi dan merupakan karunia dari Allah SWT Yang ketiga kelopak mata Adakah orang yang punya tahi lalat di kelopak matanya? Walaupun sangat jarang tapi saya yakin pasti ada Nah kelopak mata juga merupakan salah satu lokasi di mana apabila ada tahi lalat di situ dianggap pembawa keberuntungan Atau hoki Konon memiliki tahi lalat di salah satu kelopak mata Itu menunjukkan gaya hidup Anda yang kaya dan terkenal Tahi lalat di kelopak mata atas Juga memberikan keuntungan untuk peluang Anda Peluang baru dalam usaha atau kehidupan yang baru Sementara itu tahi lalat di bagian bawah mata menunjukkan Anda mungkin terlalu boros Untuk itu jadikan mitos ini sebagai bahan introspeksi diri dan sebagai petunjuk Agar menjauhi hidup boros Karena boros dalam Islam adalah sifat yang sangat-sangat diminci oleh Allah SWT Bahkan dicap sebagai saudaranya setan Na'udhu Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu sejauh boros Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 Yang keempat Dada Jika Anda punya tahi lalat di bagian dada Anda Maka Anda perlu bersyukur Karena menurut mitosnya tahi lalat tersebut juga pembawa hoki Tahi lalat tersebut menandakan ambisi Di bagian dada ambisi dan Anda dapat mengharapkan hal-hal besar terjadi dalam hidup Anda Yang kelima Telinga Telinga ya Orang yang memiliki tahi lalat di bagian dalam atau luar telinga Maka dipercaya ia adalah seorang yang memiliki selera mewah dalam hidup Selain itu tahi lalat Di telinga juga berarti bahwa Anda suka membelanjakan uang Untuk membahagiakan orang-orang di sekitar Anda Bisa dibilang Anda seorang dermawan yang rajin bersedekah Jadi mungkin inilah yang akan membuat Anda menjadi orang sukses dan kaya Jika Anda memiliki tahi lalat di sekitar bibir atas Anda Itu dapat membawa keberuntungan bagi keuangan Anda Tidak hanya itu, ini juga menunjukkan kesuksesan dan keberuntungan Sebaiknya jika Anda memiliki tahi lalat di bibir bawah Anda Sebaliknya, itu menandakan bahwa Anda suka berjudi Tidak peduli apakah kita atau uang Jadi yang membawa hoki itu adalah tahi lalat di bagian bibir Yang ketujuh bahu Lokasi atau bagian tubuh yang ketujuh Di mana apabila Anda ada tahi lalat di sana Maka dianggap membawa keberuntungan Yaitu adalah bahu Pertanda baik jika Anda memiliki tahi lalat di bahu kanan Anda, apa karena itu menunjukkan bahwa Anda tahu cara mengelola keuangan Anda Dengan kepandangan tersebut, maka Anda akan mencapai kesuksesan dalam hal bisnis maupun finansial Jadi ingat-ingat, tahi lalat di bagian kanan bahu Yang kedelapan, telapak tangan kanan Terakhir, tahi lalat yang dianggap membawa hoki adalah tahi lalat Yang berada di telapak tangan sebelah kanan Konon, orang yang memiliki tahi lalat di telapak tangan kanannya Maka ia akan membawa kekayaan dan kesuksesan untuk dirinya dan juga orang terdekatnya Posisi ini juga menunjukkan sikap tenang Dan Anda adalah seorang yang punya pandangan jauh ke depan Nah, itulah teman-teman sekalian delapan bagian tubuh Yang apabila ada tahi lalatnya Maka dianggap membawa hoki atau keberuntungan Terlepas dari penggunaan kerjaannya, sekali lagi ini adalah mitos Ya, yang namanya mitos itu tentu saja tidak bisa dikatakan benar 100% Walau ada beberapa mitos yang memang benar-benar terjadi dalam masyarakat kita Tetapi untuk urusan keberuntungan atau hoki atau rezeki Sebaiknya kita sebagai muslim tidak boleh percaya hanya pada tanda lahir tersebut Karena urusan rezeki adalah hak prerogatif Allah SWT Dan setiap manusia sudah ditetapkan kadar rezekinya sejak lahir Dan kita sudah dijamin kadar rezekinya oleh Allah SWT Tentu saja rezeki itu apa yang akan kita itu berdasarkan dari ikhtiar kita Tentang hal ini Allah SWT menyebutkan dalam sebuah firmannya Dalam surat An-Najmah 39 yang artinya Tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya Jika ada yang ingin di-share, di-diskusikan atau disampaikan silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah komentar positif Anda akan sangat bermanfaat bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh